Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bahman Otak Atik Android. Oke, pada kesempatan kali ini, Bahman mau kasih trik nih bagaimana cara mengatasi koneksi internet yang lemot dan HP yang sering lag dengan mengatur APN. Dengan cara ini, menjadikan koneksi internet HP Anda menjadi lebih kencang dan stabil, serta menjadikan HP Anda ketika main game tidak nge-lag ya. Di sini Anda akan mengotak-atik access point name atau APN HP Anda yang digunakan sebagai jembatan koneksi atau gateway menuju provider yang Anda gunakan atau operator yang Anda gunakan. Cara ini jarang orang mengetahuinya, padahal cara ini sesuai dengan rekomendasi resmi dari pihak seluruh operator seluler di Indonesia. Cara ini terbukti ampuh dan sangat aman, mulai dari Telkomsel, Indosat, 3XL, SmartPen, dan lain-lain. Oke, jangan kemana-mana, simak terus tutorialnya. Sebelumnya, untuk membuktikan koneksi HP menjadi lebih cepat, saya akan melakukan tes speed koneksi internet dengan aplikasi speedtest. Di sini saya akan menguji provider operator Cellular Tree untuk membuktikannya. Lokasi saya sekarang ada di Kota Rembang ya, agak perdalaman dikit sih. Dan untuk koneksi internetnya, ya lumayan cepat-cepat lambat. Untuk operator Tree sebelum disetting APN, kecepatan downloadnya sekitar 0,69 Mbps. Dan kecepatan uploadnya yaitu sekitar 4,23 Mbps. Kemudian kita setting saja APN-nya. Caranya, masuk ke menu setelan, kemudian pilih kartu SIM dan jaringan seluler, Kemudian pilih Tree, kemudian pilih nama titik akses atau APN. Di sini bisa dilihat ada satu settingan APN bawaan dari Tree, ini jangan sampai kalingan rubah ya atau menghapusnya. Kemudian pilih tanda plus untuk menambahkan APN baru. Kemudian isilah daftar titik akses baru, mulai dari nama, APN, sampai ke MVNO. Sesuai dengan settingan APN yang disediakan oleh pihak operator. Untuk settingan APN, tiap operator berbeda-beda ya. Kalian bisa lihat port settingannya di deskripsi bawah ini. Atau untuk versi lengkapnya, bisa kalian download di file yang saya sediakan, linknya ada di deskripsi bawah ini. Setelah semua selesai, kita pilih simpan saja. Kemudian coba kita buktikan dengan speed test untuk menguji koneksinya. Dan wow, sekarang koneksi internet saya menjadi lebih cepat dan stabil ya. Yaitu kecepatan downloadnya 1,97 mbps dan kecepatan uploadnya 3,90 mbps. Ada kenaikan sekitar 280% kecepatan koneksi internetnya dari sebelumnya. Yang mana ini hampir 3 kalinya dari kecepatan sebelumnya. Terbukti lebih kencang dan stabil ya. Kalian juga bisa mencobanya untuk operator lain seperti Telkomsel, Indosat, XL, SmartPen, dan yang lain-lain. Caranya sama, ada pun alamat APN-nya bisa kalian lihat di deskripsi bawah ini. Oke, begitu saja tutorial kali ini. Apabila masih ada pertanyaan atau kebingungan, silakan isi komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!